Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik pertemuan pada hari ini adalah Rekayasa dan Manajemen Operasi Atau Operation Engineering and Management Ada pun lingkup kajian dari Rekayasa dan Manajemen Operasi ini Adalah sebuah bidang manajemen teknis Yang berhubungan dengan desain Maupun analisis proses produksi Dan juga layanan atau service Nah, area pengetahuan Rekayasa dan Manajemen Operasi ini Akan menggunakan alat maupun teknik-teknik Untuk memastikan bahwa operasi bisnis Dari sebuah industri itu berfungsi secara efisien Menggunakan sumber daya sesedikit mungkin Tetapi wajar Dan juga secara efektif Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Bagaimana cara kerja dari Rekayasa dan Manajemen Operasi ini Dapat diilustrasikan Melalui sebuah gambar diagram input dan output Di sini ada input Kemudian ada proses transformasi Dan juga ada output Nah, apa yang dimaksud dengan input? Input adalah material yang akan diproses untuk menjadi output Sedangkan output adalah hasil dari proses transformasi Nah, apa yang dimaksud dengan proses transformasi? Proses transformasi adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan sejumlah sumber daya Nah, kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan umpan balik Ya, dari tanda panah ini menunjukkan Diawali dari output Bergerak menuju kepada input kembali Ini yang kita sebut sebagai feedback Atau umpan balik Apa yang dimaksud dengan umpan balik? Yaitu tanggapan terhadap sebuah hasil dari proses transformasi Saya akan jelaskan lebih rinci Diagram dari input-output tersebut Kita awali dengan deskripsi dari input Input tadi dijelaskan sebagai material yang akan diproses menjadi produk jati Input dapat kita kategorisasikan menjadi tiga Ada input kategori bahan baku Ada input kategori bahan penolong Dan ada input kategori bahan pembantu Apa yang dimaksud dengan input sebagai bahan baku? Yaitu material utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jati Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bahan penolong? Yaitu material yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bahan pembantu? Yaitu material yang dibutuhkan untuk melengkapi produk jati Untuk kepentingan pengemasan produk Nah, mari kita pelajari menjadi sebuah contoh Dari apa yang dimaksud bahan baku, bahan penolong, maupun bahan pembantu Misalkan, secara sederhana, produksi tempe goreng Apa yang menjadi input dari produksi tempe goreng? Maka, tempe itu sebagai bahan baku Yaitu material utamanya Karena produknya adalah produk tempe Lalu, ada kertas tisu Yang untuk penyaring minyak goreng hasil penggorengan tempe Ini kita sebut sebagai bahan penolong Nah, katakanlah proses produksinya disini Ingin mengurangi serapan atau kandungan minyak goreng Dari tempe goreng tersebut Maka, saudara menggunakan tisu untuk bisa menyerap Atau menarik minyak goreng yang melekat pada tempe yang sudah digoreng Maka, tisu itu kita sebut sebagai bahan penolong Karena memang tidak menjadi bagian dari produk jadi Tisunya tidak melekat pada tempe goreng Tisu juga tidak akan ikut dalam tempe goreng yang akan dijual Nah, lalu, bagaimana dengan bahan pembantu? Nah, plastik pembungkus tempe goreng yang dibeli pelanggan Merupakan contoh dari bahan pembantu Plastik kresek Yang digunakan untuk membungkus atau membawa tempe goreng yang dibeli pelanggan Itu merupakan bahan pembantu Dia bukan merupakan bagian dari tempe goreng Tetapi dibutuhkan untuk kemasan tempe goreng Apakah selalu? Tidak juga Ketika ada pelanggan yang membeli tempe goreng dan langsung memakan Maka, bahan pembantunya tidak dibutuhkan Nah, oleh karena itu, ciri dari bahan pembantu adalah sebagai pelengkap Baik, kita lanjutkan dengan output Output itu ada dua Ada intended output dan ada unintended output Intended output adalah hasil yang direncanakan Kalau sebuah industri mobil, maka intended outputnya adalah mobil Nah, unintended output itu hasil samping Kalau kita berikan ilustrasinya sebuah kegiatan proses Produksi tempe goreng Produksi tempe goreng Maka, produk yang dihasilkan adalah tempe goreng Ini kita sebut sebagai intended output Tempe gorengnya sebagai intended output Lalu, apa unintended outputnya? Yaitu minyak goreng bekas Loh, kenapa minyak goreng bekas ini unintended? Bukan limbah Karena minyak goreng bekas dapat dijual oleh penjual tempe goreng ini Kepada pengepul minyak goreng bekas Dimana minyak goreng bekas ini ternyata dapat diolah menjadi biodiesel Maka, kita sebut minyak goreng bekas itu sebagai unintended output Hasil samping, bukan limbah Apa bedanya unintended output dengan limbah? Kalau limbah, kita sebut sebagai hasil yang tidak dapat atau tidak mempunyai nilai Justru berpotensi untuk merusak lingkungan Tapi, kalau hasil samping adalah luaran yang memang kita tidak inginkan Tetapi, tidak dapat kita hindari Tetapi, hasil samping tersebut mempunyai value Punya nilai jual Maka, kita sebut sebagai hasil samping Itu yang membedakan antara hasil samping dengan limbah Berikutnya adalah proses transformasi Nah, kata transformasi ini terbentuk dari dua kata ini Ada trans, ada form Form itu bentuk Kalau trans itu pindah, mengangkut Maka, transformasi ini bermakna perubahan bentuk Yang awalnya, raw material, bahan mentah Melalui sebuah proses transformasi Menjadi produk tertentu Yang terkadang, bentuk asli dari raw materialnya sudah tidak terlihat lagi Bentuk aslinya Tapi, sifat asli dari material tentunya masih dapat dilihat, dirasakan Tapi, bentuk aslinya justru tidak terlihat lagi di produk jadi Maka, kita sebut sebagai transformasi Transform Lalu, proses transformasi dalam sebuah diagram input-output Yang akan kita rekayasa Yang akan kita manajemen Terdiri dari pekerja produksi Kemudian, proses transformasi itu terdiri dari mesin dan peralatan produksi Ada sumber energi Ada informasi kerja Nah, pekerja produksi ini Kita pandang sebagai tenaga kerja langsung Yaitu, orang-orang yang langsung terlibat Untuk menghasilkan produk jadi Jadi, berbanding lurus ya Semakin banyak yang melakukan pekerjaan Maka, volume produksinya semakin besar Direct labor Kemudian, mesin dan peralatan produksi Tentunya, semua mesin ataupun peralatan Yang digunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi Sumber energi Yang kita maksud di sini Semua energi yang dibutuhkan Yang dikonsumsi Yang digunakan untuk mendukung kegiatan proses produksi Informasi kerja berkaitan dengan Bentuk produk, jumlah produk, dan lainnya Sehingga, para pekerja dapat mengeksekusi Dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan informasi yang dirujuk Atau informasi yang digunakan oleh para pekerja Misalnya saja, berapa banyak produk yang harus mereka buat Apa saja spesifikasi mutu dari produk itu Panjangnya, tebalnya, kehalusannya, dan seterusnya Kita jelaskan melalui sebuah contoh sederhana Nah, kembali lagi kita bicaranya produksi timpe goreng Pekerja yang menggoreng timpe itu kita sebut sebagai direct labor Sebagai pekerja langsung Nah, misalkan ini sebuah kedai dari timpe goreng Ada kasir yang tugasnya menerima pembayaran Nah, ini pekerja tidak langsung Kita tidak bisa sebut dia sebagai pekerja produksi Karena tidak berhubungan langsung Dengan kegiatan menggoreng timpe Tugasnya administrasi penunjang Begitu Jadi, ada timpe, tidak Ada timpe, ada berapa banyak timpe goreng dihasilkan Baik sedikit, maupun banyak Kasir ini tidak memberi pengaruh ya Terhadap banyak atau sedikitnya timpe goreng Ini harus clear ya, sampai di sini Kemudian ada kompor Ada perlengkapan penggorengan timpe Dan ini yang kita masuk sebagai mesin Maupun peralatan Kemudian ada gas Misalkan kita pakai tabung gas Penggorengan timpe itu untuk kompor Maka gas ini kita sebut sebagai sumber energi Kemudian jumlah timpe yang harus digoreng Ini adalah informasi kerja Jadi, ada berapa banyak timpe Berapa banyak yang harus digoreng di satu jam pertama Misalkan Sebagai stok ya Ketika pelanggan datang Nanti timpe gorengnya sudah ready Nah, kemudian ada juga informasi Berapa banyak bahan baku Atau berapa banyak timpe yang tersedia Nah, ini juga informasi kerja Nah, setelah kita bicara input, output Dari sebuah sistem ya Sebagai sebuah sistem keseluruhan Nah, kita pelan-pelan untuk mengupas Problematika yang akan dihadapi Di dalam rekayasa Maupun memanage operasi Di dalam sebuah industri Kita awal dari sisi input dulu Ini yang kita kenal dengan istilah rekayasa Dan manajemen material Apa kegiatan besar ya Dari rekayasa dan manajemen material ini Berarti ini di sisi input Kita bisa sebut di sisi inbound Yaitu procurement dan persediaan Procurement ini Bahasa Indonesia pengadaan Apa itu isi kegiatan dari procurement? Yaitu kegiatan merencanakan Mengendalikan dan mengarahkan Semua jenis material yang dibutuhkan Untuk kegiatan produksi dan non-produksi Nah, apa contoh kegiatan produksi? Ya, bahan baku Bahan penolong Bahan pembantu tadi Nah, ini semua jenis-jenis material Yang harus disiapkan Yang harus dibeli Oleh bagian pengadaan Jadi, kalau kita bicaranya Produksi tempe goreng Maka, procurementnya itu Bukan hanya beli tempe saja Tapi juga harus minyak gorengnya Harus juga plastik pembungkus Atau krese tadi Nah, itu yang harus disiapkan Yang harus diprocure Yang harus diadakan Yang harus disiapkan Kalau kegiatan non-produksi Ya, segala sesuatu Yang tidak berkaitan dengan Tempe goreng Kalau di fenomena di dalam sebuah perusahaan Yaitu alat tulis kantor Kertas, printer Tinta printer Dan seterusnya Semua yang berkaitan dengan Stasioneri perkantoran Lalu, kegiatan besar kedua Dari rekayasa dan Manajemen material ini adalah Persediaan Bahan baku Bahan penolong Dan bahan pembantu Apa yang dilakukan Di dalam rekayasa dan Manajemen persediaan ini Yaitu kegiatan menyimpan material Tujuannya untuk apa? Untuk menjamin Ketersediaan Ketika dibutuhkan bagian Produksi dan non-produksi Jadi, dapat disimpulkan Bahwa Rekayasa manajemen material ini Punya peran Untuk mensupport kegiatan Produksi maupun non-produksi Berikutnya Kita bicara Rekayasa dan manajemen Outputnya Nah, disini Ada kegiatan Forecasting Atau Prakiraan Atau peramalan Permintaan produk Di pasar Ada kegiatan Persediaan Produk Dan ada Pengiriman Produk Nah, kita kupas Satu-satu Apa itu forecasting? Forecasting itu adalah Pengolahan data Masa lalu Untuk mendapatkan informasi Prakiraan Permintaan produk Di masa datang Nah, ketika sebuah industri Ingin membuat Berapa banyak Produk yang harus mereka buat Maka Kita membutuhkan informasi Berapa kira-kira Permintaan di pasar Nah, untuk bisa mengetahui Berapa permintaan di pasar Kita lakukan forecasting Kenapa? Karena memang permintaan itu Tidak pasti Kita tidak mengetahui Berapa banyak Pastinya ya Permintaan di pasar Maka Perlu teknik Perlu metode Untuk bisa memperkirakan Permintaan Produk di masa data Nah, ini metode-nya ini Sangat banyak ya Bergantung kepada Karakteristik dari Permintaan itu sendiri Dari pasarnya Dari produknya itu sendiri Nah, setelah kita tahu ya Kita perkirakan Bulan pertama Berapa permintaan Bulan kedua Bulan ketiga Ya, dari Januari sampai Desember Itu semua kita forecasting itu Kita forecasting Kita perkirakan Kita tahu berapa besar permintaan Lalu Kita bicara Persediaan produk Nah, kalau Di rekayasa dan manajemen Out input Kita bicaranya Persediaan material Nah, di sini kita bicara Persediaan produk Yaitu Pengelolaan persediaan produk jadi Di gudang Di gudang kita Di gudang Yang ada di pabrik kita Untuk menjamin Ketersediaan Produk Jadi Ketika ada permintaan Dari pelanggan Kemudian kita bicara Pengirian produk Kenapa? Karena Ini Bicaranya produk jadi Yang nantinya dibeli Ketika sudah ada order Ada pesanan Tentu kita harus Tindak lanjuti Dengan cara apa? Ya, dengan cara Mengirimkan Produk tersebut Kepada pelanggan Yang membeli Jadi pengiriman produk itu Merupakan kegiatan Pemuatan Loading Dan pengiriman produk Jadi Kepada pelanggan Untuk memenuhi jadwal Penerimaan Di sisi pelanggan Nah, di sini menjadi Sebuah Problematika yang menarik Kenapa? Karena di dalam dunia Industri Kalau ada yang memesan Katakanlah Hari Selasa Mereka minta Produk Yang mereka beli itu Diterima di hari Selasa Jam 10 pagi Saudara tidak bisa Mengirimkan produk itu Pada hari Senin Artinya Lebih cepat Satu hari ya Dari yang mereka inginkan Pelanggan tidak bisa terima Kenapa? Ya, karena memang Barang yang datang Ke gudang mereka Lebih cepat Itu nanti Tidak ada tempat Untuk menyimpannya Sebab di gudang mereka itu Sudah ada jadwal Kapan Barang-barang harus Keluar Untuk bisa Katakanlah Di proses Di bagian Pabrik Nah, begitu ada Slot kosong Barulah Produk Yang mereka beli itu Diizinkan masuk Maka dalam dunia Industri itu Lebih cepat itu Bukan lebih baik Justru menjadi Yang tidak diinginkan Apalagi Terlambat Nah, kalau terlambat Efeknya adalah Kegiatan mereka Jadi tertunda Kalau produk Kita Merupakan Bahan Baku Bagi Mereka Maka Ketika bahan Bakunya itu Tidak tersedia Di gudang mereka Kegiatan Pabrik mereka Tidak dapat Berproduksi Berikutnya Di dalam Rekayasa Dan Manajemen Operasi ini Kita harus mengenal Ada beberapa Istilah-istilah Nah, salah satunya Tipe-tipe Produk Nah, di dalam Dunia Industri Ada Empat tipe produk Ada namanya Make to Stock Ada namanya Make to Order Ada namanya Assembly to Order Dan ada namanya Engineering to Order Nah, Make to Stock ini Contohnya Beras Umumnya Make to Stock ini Adalah Produk-produk Tipe yang Fungsional Yang bentuknya itu Standar Beras, gula Minyak goreng Ini bentuknya Standar Volumenya juga Banyak Besar Vitamin standar Volumenya besar Sekali produksi Variasinya tidak Begitu banyak Bicara beras Bicara gula Minyak goreng Variasinya tentu Hanya di kemasan saja Di beratnya Di volumenya Tapi Bentuk asli dari Produknya itu Tetap sama Bentuk beras Mau 1 kg 5 kg 10 kg Tetap sama Hanya saja Kemasannya yang Berbeda Demikian juga Gula Peminyak goreng Dan seterusnya Nah industri-industri Seperti ini Industri-industri Yang memproduksi Barang-barang Atau produk-produk Fungsional Ini umumnya Menerapkan Tipe produk Make-to-stock Nah kemudian Ada make-to-order Ini contohnya Produk alat Mesin dan Produk alat Dan mesin pertanian Istilahnya Alsintan Istilahnya alsintan Ini contohnya juga Industri Kalau dipesan Baru dibuat Jadi mereka Yang di-stock Itu komponen-komponennya Atau Juga bisa juga Bahan bakunya Mereka tidak punya Stok produk jadi Mereka sama sekali Tidak punya Stok produk jadi Kalau make-to-stock Mereka punya Stok produk jadinya ada Tapi kalau make-to-order Dia tidak ada Produk jadinya Jadi begitu Pesanan datang Baru dibuat Itu Contohnya Workshop Industri-industri Produk alat Dan mesin pertanian Ada juga Misalkan Contoh sederhananya Di kehidupan sehari-hari itu Tukang Mebel Kita datang ke sana Produk yang mau kita cari itu Tidak ada Tapi mereka sudah punya Desain Rancangnya sudah ada Kita order dulu Baru mereka Buat Nah kenapa mereka ini Tidak mau Stok Produk jadinya Ya karena memang Pesanannya kan sedikit Setiap orang Katakanlah Memesan lemari Itu bisa berbeda-beda Variasinya beda Dimensinya beda Ya sama sekali Berbeda ya Satu pelanggan Dengan pelanggan lain Jadi tidak mungkin Mereka men-stok Takutnya Kalau di-stok Justru Model lemari itu Tidak Dienginkan oleh Pelanggan Nah ini Ciri-cirinya Make-to-order ini Variasinya itu Banyak Tapi Satu variasi Jumlah produksinya sedikit Nah ini make-to-order Nah kalau produk Alat Dan mesin pertanian Al-sintan ini kan Misalnya tracer Untuk prontok Gapah Padi Gitu ya Hand tractor Gitu ya Nah ini juga Untuk Industri-industri Sekala kecil Maupun menengah Mereka tidak berani Stok produk jadi Kenapa Ya karena Pembeliannya itu Jarang Jadi jarang Kalau mereka buat Hari ini Bisa jadi Terjualnya 2-3 bulan Berikutnya Kan sayang tuh Bahan bakunya Sementara Jangan-jangan Ada pelanggan datang Mau pesan produk yang lain Nah karena bahan baku Sudah terpakai Untuk Membuat Hand tractor Akibatnya Permintaan dari pelanggan Tidak bisa Dipenuhi Nah itu yang harus Diperhatikan Nah kemudian Assembly to order Ini contohnya PC rakitan lah Yang sederhana Sudah ada Komponen-komponennya Modul-modulnya Tinggal dirakit Misalnya minta Tipe motherboardnya Hard disknya Prosesornya RAMnya berapa Dan seterusnya Nah ini setiap Pelanggan bisa jadi Berbeda-beda Nah make to order Dengan assembly to order Dia Karakteristiknya sama Lalu apa bedanya Kalau make to order Itu yang di stok Adalah raw material Bahan mentahnya Itu yang di stok Tapi kalau assembly to order Yang dia stok Itu komponen Bukan raw material Tapi komponen Komponennya sudah tersedia Tetapi Belum dirakit menjadi Finish product Itu yang menjadi Perbedaan Kalau cirinya sama Variasinya banyak Setiap variasi itu Yang Diminta Atau yang Dibeli itu Jumlahnya sedikit Kemudian Engineering to order Engineering to order ini Contohnya pesawat terbang Apa bedanya Engineering to order Dengan assembly to order Maupun make to order Nah kalau Engineering to order ini Sejak awal Desainnya itu Tidak ada Jadi pelanggan datang Menyampaikan Apa yang dia inginkan Bersama-sama Didiskusikan Kemudian sama-sama Didisign Konsepnya Sampai ke Detail engineering Designnya DEDnya Detail engineering Designnya Setiap pesawat terbang Ini bisa saja Teknologinya Teknologinya sama Misalnya CN-235 Itu teknologinya sama Tetapi Desain atau fungsi Atau aksesoris Dan lain-lain Yang ada di dalam Pesawat CN-235 Bisa berbeda-beda Misalnya Thailand order Untuk Kepentingan Logistik Mengirimkan Logistik Militer Itu tentu berbeda Misalkan ada negara lain Yang mau beli CN-235 Untuk Pesawat penumpang Nah ini Engineering to order Desainnya Itu berbeda-beda Meskipun Platform teknologinya Sama Nah jadi kesimpulannya Kalau engineering to order Ini sama sekali Tidak ada desain Jadi dari awal ini Dari mentah Kalau SMD to order Desainnya mereka Sudah punya Tetapi Yang di stock Itu komponen Sementara Kalau make to order Desainnya sudah ada Tetapi yang di stock Adalah Raw Material Nah ketika kita Bicara tentang Produk Di sisi output Produk Kita harus mengenal Ada istilahnya Produk Atau Service Life Cycle Siklus hidup Produk Siklus hidup Layanan Nah ada Empat tahapan Di dalam Sebuah Siklus produk Jadi kalau saudara Perhatikan Sebuah produk Dia punya Tiga tahap itu Yang pertama Introduction Pase Pase Perkenalan Nah ini ketika Dia menjadi sebuah produk baru Kemudian Ada fase Growth Pase Pertumbuhan Kemudian Pase Maturity Atau Pase Pase Kedewasaan Kemudian ada Decline Jadi Saatnya dia Untuk hilang dari Pasar Lalu bagaimana Cara kita Menggunakan Konsep Produk Life Cycle Ini Nah ketika Pada Masa Ini katakanlah Sebuah produk baru Ya Produk-produk baru Itu dikenal sebagai Fase Pengenalan Orang belum kenal nih Dengan produk kita Maka apa yang kita lakukan Pasti Di introduction Fase ini Kita akan Melakukan Promosi yang Intensif Promosi yang Intensif Itu di Fase Introduction Nah karena Kita berhasil Produk kita Dikenal luas Orang banyak Tertarik Meningkatlah Penjualan kita Nah itu Kita kenal dengan Istilahnya Fase Pertumbuhan Di sini kita Sudah mulai Mendapatkan Keuntungan Sementara Kalau di fase Introduction Kita lebih banyak Mengeluarkan Biaya-biaya Untuk Promosi Nah terus Berkembang Kita berhasil Maka mulailah Stabil Penjualan Tidak Meningkat Lagi Lalu pada Akhirnya Nanti Tidak Laku Nah oleh Karena itu Sebelum Sebelum ya Produk kita itu Tidak Laku Lagi Maka kita Harus Segera Perkenalkan Produk Baru Nah grafik Ini Menunjukkan Kita Memperkenalkan Produk Baru Nah di sini Yang menjadi Penting Bahwa Ketika Kita Memproduksi Sebuah Produk Maka Produk itu Harus selalu Kita amati Sudah Masuk Pada Fase Yang mana Ketika Kita Mengidentifikasi Produk kita Sudah Masuk Pada Fase Pertumbuhan Maka Di sini Ciri-cirinya Kita Menikmati Keuntungan Ini Nah Begitu Keuntungan Kita Sudah Memuncak Sangat Besar Sekali Tetapi Tidak Ada Penambahan Penambahan Segitu-segitu Terus Pendapatan Kita Atau Penjualan Kita Itu Mencirikan Produk Kita Sudah Masuk Pada Masa Dewasa Oleh Karena Itu Sebelum Produk Tersebut Gagal Artinya Hilang Dari Pasaran Tidak Dikenal Lagi Maka Cepat-cepat Kita Harus Perkenalkan Produk Baru Nah Sebagai Contoh Misalkan Handphone Produk Lapsycle Handphone Itu Sangat Pendek Sangat Pendek Maka Perhatikan Handphone Yang Tipe-tipe Baru Mereka Akan Sangat Gencar Sekali Melakukan Promosi Nah Kemudian Akan Banyak Itu Yang Membeli Nah Itu Kita Sebut Masa Pertumbuhan Pada Akhirnya Sudah Semakin Meluas Nanti Tidak Terasa Belum Sampai Setahun Orang Sudah Tidak Ingat Lagi Produk Nah Itu Contoh Aplikasi Dari Produk Life Cycle Lalu Berikutnya Ketika Kita Sudah Bicara Sisi Input Sisi Output Maka Kita Perlu Bicara Rekayasa Dan Manajemen Pada Sisi Proses Transformasinya Ada Dua Isu Di Dalam Rekayasa Dan Manajemen Proses Transformasi Ini Pertama Kita Bicara Perencanaan Kapasitas Yang kedua Kita Bicara Penjadolan Mesin Nah Ketika Kita Bicara Perencanaan Kapasitas Kapasitas Ini Adalah Kemampuan Industri Untuk Menghasilkan Sejumlah Barang Kemampuan Industri Untuk Menghasilkan Sejumlah Barang Nah Kapasitas Ini Ada Dua Pertama Kapasitas Input Kemudian Ada Kapasitas Output Nah Saya Kasih Contoh Misalkan Kita Masuk Kita Masak Air Menggunakan Panci Kita Isi 3 liter Kita Isilah 1 liter Misal Maka Hasilnya Itu Tidak Akan Mungkin Air Masak Itu Lebih Dari 1 liter Nah Itu Kita Sebut Sebagai Kapasitas Input Justru Justru Hasilnya Bisa Lebih Kecil Atau Sama Dengan Yang Kita Masukkan Contoh Kedua Misalkan Kita Nonton Di Teater Kapasitas Kursinya 100 Orang Tidak Mungkin Isinya Lebih Dari 100 Orang Tapi Justru Bisa Kurang Dari 100 Orang Itu Kita Sebut Sebagai Kapasitas Input Nah Dimana Contohnya Contohnya Ini Misalkan Di Pabrik Pengolahan Minyak Sawit Pabrik Pengolahan Minyak Sawit Itu Basisnya Adalah Input Berapa Banyak Tandan Kelapa Sawit Yang Dimasukkan Yang Diolah Misalkan 10 ton Per Jam Maka Tidak Mungkin Lebih Dari 10 ton Dalam Satu Jam Yang Kita Masukkan Karena Apa? Karena Kapasitasnya Tidak Cukup Perebusannya Hanya Bisa Menerima Atau Menampung 10 ton Saja Itu Kita Sebut Kapasitas Input Nah Yang Kedua Yang Umum Kapasitas Output Kapasitas Output Ini Misalkan Industri Mobil Berapa Mobil Per Hari Yang Bisa Dihasilkan Sebanyak 10.000 Unit Nah 10.000 Unit Mobil Itu Kita Sebut Sebagai Kapasitas Output Nah Itu Dari Sisi Pengertian Kapasitas Ada Basisnya Input Ada Basisnya Output Lalu Bagaimana Dalam Perencanaan Atau Manajemen Kapasitas Ini Ada Di dalam Industri Itu Ada Dua Ada Namanya Rohkat Kapasitas Planning RCCP Maupun Kapasitas Reckerman Planning CRP Ini ada Bedanya Kalau Rohkat Kapasitas Planning Ini Perencanaan Kapasitas 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 Kasar Ini digunakan Untuk Memvalidasi Master Production Schedule Atau Jadwal Indoproduksi Nah Apa yang direncanakan Disini Yang kita rencanakan Itu Kapasitas Departemen Jadi Ada Departemen Pemotongan Kita rencanakan Ini Bagian Pemotongan Ini Kemampuan Produksinya Berapa Kemudian Ada Departemen Pengelasan Ada Departemen Mealing Ada Departemen Drilling Dan Seterusnya Itu Departemen Departemen Yang Perlu kita hitung Kemampuan Kapasitas Dari Departemen Itu Nah Kemudian Ada Kapasitas Requirement Planning CRP Nah Ini Lebih Detail Sudah Konsentrasi Pada Workstation Atau Workcenter Sudah Melekat Pada Justru Pada Mesin Berapa Kemampuan Dari Sebuah Mesin Untuk Memproduksi Jenis Komponen Tertentu Misalkan Di dalam Sebuah Industri Itu Banyak Variasi Produknya Tentu Banyak Pula Variasi Komponen Nah Satu Buah Mesin Bisa Saja Digunakan Untuk Memproses Banyak Variasi Komponen Atau Banyak Variasi Produk Maka Kita Harus Tahu Kemampuan Mesin Nah Disitu Perbedaannya Jadi Dari RCCP Ini Nanti Diturunkan Ke CRP Begitu Kalau RCCP Ini Lebih Kepada Analisis Ketersediaan Kapasitas Secara Kasar Secara Umum Secara General Kalau Kapasitas RCCP Lining Ini Sudah Spesifik Di Sebuah Mesin Mesin Itu Punya Keandalan Punya Efesensi Punya Jadwal Maintenance Nah Ini Sudah Masuk Disini Contoh Misalkan Kita Kerja Sehari Itu 8 Jam Nah Pada Hari Ini Mesin Tersebut Harus Mengalami Perawatan Selama 2 Jam Berarti Jam Yang Tersediakan Hanya 6 Jam Nah Kapasitas Mesin Ini Berbeda Ketika Dia Tidak Dalam Status Perawatan Maka Kapasitasnya Bisa Bekerja Selama 8 Jam Nah Itu Bicara DCRP Selanjutnya Ada Penjadwalan Mesin Dalam Rekayasa Proses Transponasi Ini Ada Penjadwalan Mesin Tipe Proses Di Dalam Sebuah Industri Itu Ada Dua Yang Besar Ada Dua Ada Jobshop Ada Flushop Nah Penjadwalan Mesin Punya Empat Produk Ada Empat Pekerjaan A B C Dan D Mana Yang Harus Kita Kerjakan Duluan Nah Ini Banyak Pertimbangan Pertimbangannya Yang Pekerjaan Pekerjaan Waktu Prosesnya Beda Beda Kapan Harus Diterima Oleh Pelanggan Kita Juga Jadwalnya Beda Beda Maka Disini Butuh Metode Penjadwalan Yang Tepat Supaya Apa Supaya Kapasitas Yang Tersedia Itu Dapat Dimaksimalkan Kemudian Pelanggan Kita Dapat Kita Puaskan Kenapa Karena Tidak Terlambat Produk Itu Tidak Terlambat Sampai Di Tangan Pelanggan Nah Disini Pencanaan Kapasitas Dan Penjadwalan Mesin Itu Menjadi Penting Nah Nanti Saya Jelaskan Job Shop Itu Apa Flow Itu Apa Secara Terpisah Nah Inilah Pekerjaan Rekayasa Dan Manajemen Proses Transformasi Jadi Kalau Bicara Penjadwalan Mesin Berarti Kita Bicara Mengatur Menentukan Urutan Urutan Pekerjaan Mana Yang Harus Dilakukan Atau Mengatur Mesin Mana Yang Harus Memproduksi Pekerjaan Yang Mana Nah Itu Bicara Scheduling Sebagai Yang Sudah Dijelaskan Ada Tipe Produk Tipe Proses Atau Produksi Dan Ada Tipe Layout Ketiganya Ini Punya Kaitan Jadi Kalau Kita Masuk Ke Sebuah Pabrik Sudah Nanti Bisa Perhatikan Itu Tipe Produksinya Dari Tipe Produksi Ini Sudah Bisa Mengidentifikasi Tipe Produknya Apa Dan Tipe Layout Apa Nah Sebagai Contoh Kalau Tipe Proses Atau Tipe Produksi Itu Kan Ada Dua Secara Umum Yaitu Flow Shop Dan Job Shop Nah Juga Ada Fixed Ini Kondisi Kondisi Tertentu Misalkan Kita Bicara Membuat Kapal Laut Itu Kita Bisa Sebut Sebagai Fixed Kenapa? Karena Produknya Yang Diam Semua Material Mesin Itu Bergerak Datang Menuju Ketempat Perakitan Kapal Laut Kenapa Demikian Karena Ukuran Kapal Laut Sangat Besar Sekali Tidak Mungkin Jadi Gerakan Kalau Digerakan Tentunya Membutuhkan Area Yang Sangat Luas Sekali Itu Tentunya Menjadi Tidak Efesien Tapi Secara Umum Tipe Produksi Ada Dua Fluxop Dan Job Shop Fluxop Ini Memang Banyak Ragam Ada Continuous Fluxop Dedicated Repetitive Fluxop Batch Fluxop Mixed Model Repetitive Fluxop Nah Kalau Fluxop Ini Contohnya Misalnya Kegiatan Ini Industri Semen Industri Minyak Sawit Minyak Goreng Industri Gula Industri Pupuk Itu Semua Fluxop Prosesnya Itu Fluxop Nah Kalau Job Shop Ini Permesinan Misalkan Pabrik-pabrik Suku Cadang Kalau Fixed Ini Untuk Produk-produk Ukuran Sangat Besar Seperti Kapal Laut Pesawat Terbang Nah Ketika Kita Bicaranya Fluxop Itu Pada Umumnya Produk Layout Tipe Layout Produk Layout Dan Tipe Produknya Itu Banyak Yang Make To Stock Tipenya Meskipun Ada Beberapa Assembly To Order Seperti Batch Fluxop Mixed Model Fluxop Tetapi Pada Umumnya Fluxop Itu Menggunakan Tipe Produknya Make To Stock Nah Sementara Kalau Job Shop Itu Make To Order Kalau Fixed Site Itu Engineering To Order Nah Demikian Juga Kalau Fixed Site Tentu Fixed Position Layout Tipe Layout Sementara Kalau Job Shop To Order Itu Akan Menerapkan Tipe Layout Proses Layout Ataupun Group Technology Nah Ini Adalah Hubungan Tipe Produk Tipe Produksi Dan Tipe Layout Nah Ada pula Di dalam Industri Industri Modern Dikenal Istilah Just In Time Production System GIT Just In Time Production System Apa Just In Time Ini Just In Time Production System Itu Adalah Suatu Sistem Produksi Yang Dirancang Untuk Mendapatkan Kualitas Menekan Biaya Mencapai Waktu Penyerahan Seefisien Mungkin Dengan Menghapus Seluruh Jenis Pemborosan Yang Terdapat Dalam Proses Produksi Sehingga Perusahaan Mampu Menyerahkan Produknya Sesuai Kehendak Konsumen Tepat Waktu Secara Sederhana Just In Time Production System Itu Adalah Perusahaan Yang Memproduksi Barang Sesuai Dengan Jumlah Pesanan Agar Tidak Adanya Persediaan Nah Disini Kata kuncinya Memproduksi Barang Sesuai Dengan Jumlah Pesanan Seolah-olah Make to order Padahal Tidak Padahal Disini Bukan Seperti Make to order Tetapi Sebuah Strategi Produksi Saya Saya Tidak Tidak Membuat Barang Kalau Tidak Ada Yang Beli Jadi Ada Yang Beli Dulu Baru Saya Buat Tetapi Bayangkan Di dalam Lingkungan Bisnis Itu Tidak Tidak Satu-satu Pelanggan Datang Yang Bisa Di Waktu Bersamaan Datang Pesanan Dari Pelanggan Kita Nah Baru Kita Lakukan Pembuatan Atau Produksi Disebut Just in Time Karena Kita Harus Tepat Waktu Nah Ketika Ada Permintaan Dua Hari Kedepan Barang Tersebut Harus Diterima Oleh Pelanggan Kita Maka Kita Sudah Tahu Informasi Kerja Produk Kita Berapa Lama Satu Unit Bisa Kita Buat Katakan Kita Membutuhkan Dua Jam Satu Unit Kalau Perminta 100 Berarti Kita Butuh 200 Jam Maka Kita Cek Saja Kapasitas Kita Yang Tersedia Ini Ada Berapa Jam Maka Dari Situ Kita Bisa Tarik Ke Belakang Kalau Dua Hari Lagi Maka Hitung Saja 200 Jam Dari Jam Berapa Produk Harus Diterima Pelanggan Kita Bisa Tarik Ke Belakang Dengan Basis 200 Jam Tadi Itu Yang Kita Sebut Just In Time Artinya Apa Artinya Tidak Akan Ada Stok Tidak Ada Persediaan Produk Jadi Kenapa Karena Semua Produk Yang Selesai Langsung Keluar Dari Pabrik Dan Dikirimkan Kepada Pelanggan Lalu Bagaimana Dengan Bahan Baku Sama Juga Bahan Bakunya Tidak Kita Stok Karena Bahan Bahan Baku Itu Kita Beli Dari Vendor Kita Maka Supplier Kita Itu Juga Harus Menerapkan Konsep Just In Time Begitu Jadi Just In Time Ini Bukan Berdiri Sendiri Dari Sebuah Industri Ini Misalnya Contoh Industri Mobil Yang Menerapkan Just In Time Ada Bahan Bakunya Berupa Plat Baja Dibeli Dari Industri Baja Maka Industri Baja Itu Harus Bisa Men-support Just In Time Dari Industri Kita Itu Yang Menjadi Complicated Kenapa Karena Kita Tidak Bisa Just In Time Apabila Pasokan Bahan Baku Kita Tidak Just In Time Karena Kita Takut Lalu Kita Stok Bahan Baku Kalau Sudah Ada Persediaan Bahan Baku Kita Tidak Bisa Sebut Lagi Sebagai Just In Time Karena Ciri Utama Ciri Yang Mencolok Dari Just In Time Itu Tidak Tersedia Tidak Ada Persediaan Baik Bahan Baku Maupun Produk Jadi Itu Ciri Utama Dari Sistem Produksi Just In Time Nah Ini Banyak Teknik Teknik Untuk Bisa Menerapkan Just In Time Tetapi Kunci Sukses Dari Just In Time Itu Adalah Corporate Culture Budaya Perusahaan Ini Tidak Sederhana Yang Kita Jelaskan Dalam Prakteknya Tetapi Ini Sudah Banyak Diterapkan Konsep Just In Time Nah Pada Saat Kita Bicara Sistem Produksi Just In Time Maka Akan Muncul Kartu Kanban Nah Ini Yang Menarik Kartu Kanban Ini Memang Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Sistem Produksi Just In Time Kanban Adalah Metode Lean Untuk Mengelola Dan Meningkatkan Pekerjaan Di Seluruh Sistem Manusia Ini Bicaranya Lean Ini Bicara Konsep Menghilangkan Pemborosan Dan Nanti Secara khusus Kita akan Bahas Lean Tetapi Paling Tidak Pengetahuan Dasarnya Adalah Kalau Kata Kata Lean Metode Lean Approach Lean Filosofi Ini Bicaranya Mencari Tahu Apa Saja Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Pabrik Kita Yang Tidak Punya Nilai Yang Merupakan Pemborosan Contoh Kegiatan Yang Sumber Pemborosan Itu Kegiatan Pemindahan Bahan Nah Pemindahan Bahan Maka Saya Saya Akan Hilangkan Kegiatan Pemindahan Bahan Dengan Cara Apa Membuat Mesin Memproduksi Di Tempat Itu Yang Dekat Dengan Atau Bagian Dari Gudang Sehingga Tidak Perlu Ada Kegiatan Memindahkan Barang Dari Dalam Gudang Menuju Mesin Langsung Di Tempat Nah Demikian Juga Setelah Selesai Satu Proses Tidak Perlu Pindah Ke Mesin Lainnya Diselesaikan Di Multi Purpose Mesin Atau Multi Purpose CNC Mesin Sebuah Mesin Yang Punya Banyak Jenis Proses Sehingga Satu Jenis Rumah Material Bisa Diselesaikan Di Satu Tempat Kegiatan Pemindahan Barangnya Jadi Tidak Ada Nah Itu Konsep Lean Nah Pendekatan Kartu Kanban Ini Tujuannya Untuk Mengelola Pekerjaan Dengan Menyeimbangkan Permintaan Dengan Kapasitas Yang Tersedia Dan Dengan Meningkatkan Penanganan Kemacetan Tingkat Sistem Nah Disini Poinnya Menyeimbangkan Permintaan Dan Kapasitas Nah Saudara Harus ingat Konsep Kapasitas Yang Sudah Dijelaskan Tadi Manajemen Kapasitas Tadi Nah Karena Kita Sudah Bicara Tadi Rekayasa Dan Manajemen Kapasitas Maka Perlu Juga Dikenali Tingkatan Dan Tipe-tipe Dari Kapasitas Kalau Sudah Masuk Ke Sebuah Pabrik Sudah Akan Dihadapkan Kepada Tiga Tingkatan Dan Tipe Kapasitas Ada Kapasitas Desain Kapasitas Efektif Dan Ada Kapasitas Aktual Apa Kapasitas 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 Desain Adalah Kemampuan Produksi Sebuah Pabrik Berdasarkan Asumsi Asumsi Dalam Rancangan Pabrik Tersebut Jadi Kapasitas Desain Ini Kapasitas Berdasarkan Ketika Pabrik Itu Dirancang Jadi Misalkan Di Asumsi Pabrik Beroperasi 265 Hari Satu Hari Delapan Jam Tingkat Efisensi Pabrik 90% Keandalannya 90% Dan Seterusnya Nah Itu Disebut Sebagai Kapasitas Desain Nah Ketika Pabrik Tersebut Sudah Dijalankan Maka Berhadapan Dengan Realita Realita Baru Itu yang Kita Sebut Kapasitas Efektif Nah Misalkan Di Kapasitas Desain Itu Diasumsi 265 Hari Satu Tahun Pabrik Bekerja Satu Hari Delapan Jam Nah Pada Kenyataannya Ada Hari-hari Libur Nasional Sehingga Tidak Tersedia Sebanyak 265 Hari Dalam Satu Tahun Justru Berkurang 20 Hari Menjadi 245 Hari Dalam Satu Tahun Nah Maka Bisa Disimpulkan Kapasitas Efektif Itu Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Kapasitas Desain Sebagai Akibat Dari Asumsi Asumsi Ketika Rancangan Pabrik Dilakukan Dahulunya Maka Kita Bisa Simpulkan Bahwa Kapasitas Efektif Itu Adalah Kemampuan Produksi Sebuah Pabrik Berdasarkan Ketersediaan Hari Kerja Dengan Asumsi Asumsi Tertentu Terhadap Keandalan Maupun Efesensi Dari Mesin Sedangkan Kapasitas Aktual Adalah Kemampuan Nyata Pabrik Dalam Memproduksi Produk Nah Ini Realnya Nah Ketika Kita Tahu Satu Tahun Itu 245 Disini Kita Masih Menggunakan Asumsi Asumsi Dari Efesensi Maupun Keandalan Mesin Ketika Di Lapangan Ketahuan Yang Awalnya Mesin Dianggap Handal Semuanya Eh Tahu-tahu Ada Beberapa Mesin Yang Rusak Nah Maka Kapasitasnya Itu Akan Berkurang Kenapa Karena Waktu Tingkat Perencanaan Kita Menggunakan Kapasitas Efektif Mesin Dalam Keadaan Baik Semua Nah Begitu Di Lapangan Ada Yang Rusak Itu Yang Kita Sebut Sebagai Kapasitas Aktual Jadi Kalau Digambarkan Bentuknya Seperti Piramida Terbalik Kapasitas Desain Itu Besar Kapasitas Efektif Lebih Kecil Dibandingkan Kapasitas Desain Sementara Kapasitas Aktual Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Kapasitas Efektif Nah Untuk Bisa Memahami Potongan Potongan Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Maka Saya Jelaskan Disini Ada Namanya MRP2 Sistem Atau Perencanaan Sumber Daya Manufaktur MRP2 Ini Singkatan Dari Manufacturing Resource Planning Nah Ini Kenapa Dikasih Angka 2 Karena Memang Ada Istilah Sebelumnya MRP Saja Itu Singkatan Dari Material Recurment Plan Berbeda Ini Kalau MRP2 Dia Manufacturing Kalau MRP Saja Dia Materials Apa MRP2 Ini Yaitu Perencanaan Dan Pengendalian Sistem Yang Terintegrasi Sepenuhnya Yang Bekerja Dari Atas Ke Bawah Dan Memiliki Umpan Balik Dari Bawah Ke Atas Nah Perhatikan Gambar Berikut Ini Ada Level Perencanaannya Pada Top Management Ada Perencanaan Pada Level Operation Management Dan Ada Perencanaan Level Pengelolaan Pada Operation Management Execution Nah Kita Perhatikan Sebuah Industri Itu Akan Diawali Dari Business Planning Business Planning Ini Bicaranya Berapa Target Keuntungan Kita Berapa Si Target Dari Pendapatan Kita Ini Sifatnya Jangka Panjang 5 tahun Kedepan Berapa Pendapatan Perusahaan Bisnis Planning Misalnya Pendapatannya Kita targetkan Rata-rata 1 miliar Lalu Ini Diterjemahkan Menjadi Marketing Planning 1 miliar Itu Setara Dengan Berapa Penjualan Nah Itu Di Marketing Planning Nah Kalau Kita Sudah Tahu Berapa Penjualannya Oh Itu Sebanyak 1 ton Nah 1 ton Ini Nanti Dijualnya Kemana Saja Oh Ke Negara A Ke Negara B Ke Negara C Dengan Jumlah Masing-masing Yang penting Totalnya Nanti 1 ton Begitu Itulah Terjemahannya Jadi Di atas Business Planning Itu Di Breakdown Menjadi Marketing Nah Kalau Kita Sudah Tahu Berapa Banyak Yang Mau Kita Jual Baru Kita Bicara Produksinya Nah Disini Kita Bicara Production Planning Atau Istilah Lain Agregat Planning Nah Kita Sudah Tahu Kalau Kita Punya Tiga Jenis Produk Di Industri Kita Di Pabrik Kita Itu Masing-masing Kita Sudah Tahu Berapa Secara Keseluruhan Dari ABC Produk Kita Itu Yang Harus Kita Berhasil Kita Jual Nah Kemudian Ini Terjemahkan Menjadi Master Production Schedule Disini Bicaranya Agregat Pada Master Production Schedule Ada Namanya Disagregasi Ini Semua Ada Metodanya Semua Ada Tekniknya Yang Memang Nanti Secara Khusus Akan Dipelajari Pada Subject Subject Course Spesifik Di Industrial Engineering Nah Master Production Schedule Ini Sudah Lebih Detail Kalau Di Production Planning Katakanlah Bicaranya Periodenya Itu Bulan Per Bulan Atau Per Teri Bulan Per Semester Kalau Di Master Production Schedule Ini Bicaranya Sudah Detail Kalau Satuannya Di Production Planning Itu Satu Bulan Maka Di Master Production Schedule Satuannya Sudah Minggu Satuan Satuan Ini Kita Sebut Time Bucket Time Bucket Nah Disini Kita Sudah Tahu Produk A Di Minggu Satu Harus Berapa Yang Dibuat Berapa Di Minggu Dua Minggu Tiga Dan Seterusnya Produk B Produk C Dan Seterusnya Nah Ini Kemudian Diterjemahkan Kalau Sekian Unit Produk A Yang Harus Kita Buat Pada Minggu Satu Berapa Banyak Bahan Baku Yang Harus Kita Siapkan Nah Ini Bicara Material Recurment Planning Nah Setelah Itu Ada Production Activity Control Ini Eksekusinya Kemudian Ada Purchasing Kalau Kita Harus Beli Bahan Pembantu Bahan Penolong Nah Disini Ada Beberapa Kontrolnya Kalau Kita Bicaranya Production Planning Ada Resource Planning Disini Kita Harus Tahu Di Production Planning Kita Bicara Nanti Tenaga Kerjanya Berapa Banyak Kita Butuhkan Yang Tersedia Kita Berapa Apakah Kita Harus Recruit Man Baru Atau Justru Sebaliknya Kita Harus Pecat Nah Kemudian Di Masa Product Schedule Ini Ada Rochard Capacity Planning Nah Disini Sudah Keluar Lebih Rinci Apakah Kapasitas Kita Tersedia Atau Tidak Kemudian Di Material Recurment Planning Itu Lebih Rinci Lagi Capacity Recurment Planning Nah Ini Adalah Rangkaian Sehari Hari Aktivitas Di Dalam Sebuah Industri Bahwa Industri Itu Bicaranya Business Strategy Itu Berarti Business Planning Sampai Nanti Kita Eksekusi Maka Kita Sebut Sebagai Peppermint Measurement Maka Kita Akan Cari Tau Bagaimana Kinerja Di Lantai Produksi Kita Dan Bagaimana Kinerja Organisasi Kita Secara Keseluruhan Nah Bagian yang Tidak kalah Pentingnya Ketika Kita Sudah Bicara Bagaimana Mengelola Sebuah Pabrik Mengelola Sebuah Perusahaan Atau Mengelola Sebuah Industri Maka Hal Yang Tidak kalah Pentingnya Itu Kita Bicara Market Kita Bicara Market Analisis Kenapa Karena Pada Prinsipnya Begini Sehebat Hebatnya Kita Menghasilkan Sebuah Produk Kalau Produk Tersebut Tidak Bisa Kita Jual Tidak Ada Gunanya Kenapa Karena Memang Penjualan Itu Menjadi Cermin Bisnis Kita Itu Berhasil Atau Tidak Oleh Karena Itu Keseimbangan Antara Kemampuan Kita Membuat Dengan Kemampuan Kita Menjual Itu Adalah Sama Pentingnya Dan Saling Bergantung Interdependent Maka Kita Bicara Market Analisis Nah Ketika Saudara Diminta Bicara Market Analisis Hakikatnya Itu Saudara Bicara Marketing Mix Secara Sederhana Marketing Mix Serangkaian Tindakan 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 Atau Taktik Yang Digunakan Perusahaan Untuk Mempromosikan Merek Atau Produknya Di Pasar Intinya Yang Merupakan Upaya Kita Untuk Bisa Menjual Produk Nah Untuk Bisa Menguasai Pasar Menggunakan Perspektif Marketing Mix Ini Maka Kita Perlu Tahu Apa Saja Elemen Elemen Dari Marketing Mix Elemen Elemen Dari Marketing Mix Itu Produk Price Promotion Place Apa Itu Produk Produk Berarti Bicaranya Spesifikasi Dari Produk Kita Ketika Kita Membuat Tempe Goreng Maka Pelanggan Nanya Tempe Goreng Anda Ini Bedanya Apa Dengan Tempe Goreng Yang Dibuat Oleh Orang Lain Nah Disitu Sudara Harus Bisa Menunjukkan Diferensiasi Pembeda Dari Produk Maka Di Banyak Kesempatan Kalau Kita Bicara Promosi Maka Informasi Detail Dari Produk Itu Akan Dimunculkan Kenapa Karena Mengenalkan Produk Itu Adalah Sangat Penting Supaya Pelanggan Kita Tertarik Untuk Memiliki Produk Kita Itu Yang Kita Sebut Sebagai Atau Istilahnya Product Knowledge Pengetahuan Product Elemen Kedua Price Bicara Harga Kalau Produk Kita Itu Fungsinya Itu Sama Dengan Produk Kompetitor Kita Yang Lain Tapi Harga Kita Mahal Maka Pelanggan Kita Menjadi Tidak Tertarik Nah Oleh Karena Itu Ketika Saudara Tidak Dapat Atau Tidak Berhasil Menunjukkan Produk Saudara Itu Berbeda Dengan Kompetitor Maka Hati-hati Dengan Harga Nah Sebaiknya Harganya Itu Tidak Lebih Mahal Dibanding Dengan Harga Produk Kompetitor Kita Itu Bicara Price Promotion Promotion Ini Bicaranya Adalah Upaya Kita Untuk Memperkenalkan Produk Kita Memperkenalkan Bahwa Kita Ada Memperkenalkan Apa Yang Beda Dari Kita Dibanding Produk Lain Kemudian Place Place Ini Bicaranya Dimana Produk Kita Dapat Ditemukan Dimana Bisa Dibeli Bagaimana Cara Membelinya Dimana Bicaranya Place Ini adalah Komponen Komponen Dari Marketing Mix Biasanya Dikenal Dengan Islah 4P Produk Price Promotion Place Di Dalam Kegiatan Industri Itu Ada Kalanya Kita Dihadapkan Kepada Internal Project 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 Internal Salah Satu Contohnya Project Tentang Pengembangan Produk Baru Ini Perlu Dikelola Maka Pengembangan Produk Baru Ini Dipandang Sebagai Sebuah Project Oleh Karena Itu Dibutuhkan Management Project Apa yang dimaksud Dengan Management Project Nah Management Project Itu Adalah Penerapan Proses Atau Metode Keterampilan Pengetahuan Dan Pengalaman Untuk Mencapai Tujuan Proyek Tertentu Sesuai Dengan Kriteria Penerimaan Proyek Dalam Parameter Yang Disepakati Nah Management Proyek Memiliki Hasil Akhir Yang dibatasi Oleh Skala Waktu Dan Anggaran Terbatas Nah Disini Yang Perlu Saudara Perhatikan Bahwa Sebagai Contoh Management Proyek Pengelaman Produk Baru Produk Tersebut Harus Segera Muncul Supaya Bisa Segera Diperkenalkan Di Pasar Kenapa Karena Jangan Sampai Kompetitor Kita Yang Duluan Memperkenalkan Produk Nah Kita Ambil Contoh Saja Misalkan Pasar Smartphone Nah Itu kan Produk Life Cycle Pendek Maka Sementara Pemainnya Banyak Produk Produk Nah Kita Jangan Sampai Tertinggal Istilahnya Time To Market Waktu Atau Momentum Yang Tepat Untuk Bisa Dikenal Oleh Pelanggan Kita Untuk Bisa Dikenal Oleh Pasar Maka Para Peneliti Peneliti Yang Mengembang Produk Baru Ini Harus Bisa Mengelola Proyek Pengumuman Produknya Dengan Baik Nah Disinilah Perlu Ilmu Management Proyek Nah Disini Management Proyek Itu Bicaranya Dibatasi Oleh Waktu Itu Harus Ingat Kemudian Jelas Anggaran Makanya Diperlukan Management Proyek Waktunya Jangan Terlalu Lama Biaya Riset Untuk Pengumuman Produk Ini Juga Jangan Terlalu Mahal Nah Disini Pentingnya Management Proyek Salah Satu Contoh Dari Output Management Proyek Itu Namanya Kurpa S Nah Kurpa S Ini Banyak Fungsinya Fungsinya Untuk Mengukur Pekerjaan Kinerja Pekerjaan Dia Juga Mengevaluasi Sebagai Dasar Untuk Mengelola Arus Kas Keuangan Dari Proyek Makanya Bentuknya S Bentuknya S Nah Bentuk S Ini Menunjukkan Bobot Kerja Ini Bobot Kerja Jadi Awalnya Sedikit Volume Kerja Nanti Lama Kelamaan Dia Akan Pada Fase Tertentu Dia Akan Meningkat Kumulatif Pekerjaan Nah Ini Rangkaian Kegiatannya Rangkaian Kegiatannya Apa-apa Saja Kemudian Bobotnya Kemudian Ini Bicara Waktunya Katakanlah Bulan 1 Sampai Bulan 12 Nah Kemudian Dari Sini Dengan Management Proyek Dengan Management Proyek Kita Bisa Mengetahui Mana Biaya Yang Paling Besar Harus Kita Keluarkan Sehingga Kita Bisa Mengendalikan Keuangan Kita Supaya Proyek Ini Berhasil Juga Juga Kita Bisa Tahu Mana Waktu Yang Paling Lama Dari Penyelesaian Proyek Ini Nantinya Dikelola Dengan Baik Nah Ini Contoh Output Dari Management Proyek Berbentuk Kurva S Ini Yang Paling Populer Ya Dalam Dunia Management Proyek Karena Kurva S Ini Akan Sangat Membantu Management Dalam Mengendalikan Kegiatan Kegiatan Proyek Tersebut Baik Dari Kinerjanya Baik Dari Penggunaan Sumber Daya Bahan Baku Sumber Daya Orang Dan Terutama Juga Keuangan Nah Demikian Penjelasan Rekayasa Dan Management Operasional Yang Memang Kajian Cukup Luas Dan Merupakan Substansi Utama Dari Keil Mountain Industri Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Wabilah Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari